Beberapa waktu lalu, perwakilan dari negara Swiss bertandang ke lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dilansir dari Kontan, perwakilan yang datangnya di Duta Besar Swiss untuk Republik Indonesia Olivier Zehnder dan Head of Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Swiss Heinrich Schallenberg. Keduanya diterima otorita IKN di kantor otorita IKN yang berada di area hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara pada Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023 kemarin. Kedatangan Duta Besar Swiss ke IKN didampingi oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Indonesia Umar Hadi. Umar Hadi mengatakan, kunjungan tersebut lantaran pemerintah Swiss ingin datang langsung ke lokasi serta melihat pembangunan IKN. Pemerintah Swiss merupakan mitra baik kami, mereka juga ingin melihat kerjasama apa yang bisa dilakukan terkait pembangunan IKN, kata Umar Hadi dalam keterangan tertulis, Kamis, 9 per 2. Duta Besar Swiss untuk Indonesia Olivier Zehnder mengatakan pihaknya sangat antusias dengan konsep IKN terutama sebagai Forest City. Zehnder juga mengungkapkan tertarik untuk menjajaki kerjasama di berbagai bidang terutama kerjasama ekonomi terkait pembangunan IKN. Bambang menyampaikan ada banyak peluang investasi di IKN, seperti jalan tol, ekosistem kota pintar, low carbon energy, pengembangan bandara sepinggan serta ekowisata.